Kementerian Keuangan memastikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tahun 2015 tidak mencapai target. Hingga akhir tahun realisasi PNBP hanya mampu menyentuh level 89,9% dari target atau Rp241,8 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengungkapkan realisasi PNBP periode Januari hingga November tahun 2015 baru mencapai Rp206,73 triliun. Tersendatnya realisasi PNBP disebabkan oleh pelemahan harga komunitas ekspor utama yakni minyak dan gas serta mineral dan batu bara. Harga minyak dunia yang melunak hingga ke level 40 dolar Amerika per barrel menekan penerimaan negara dari sektor migas. Untuk memperbesar realisasi PNBP, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan PNBP dari sektor migas, menagih biotang PNBP, menerima setoran PNBP dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, optimalisasi penerimaan PNBP, penerimaan setoran PNBP dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan dividen dari laba BUMN.